Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Jangan lupa like, share, dan subscribe Semoga hati kita juga semakin bertakwa kepada Allah SWT Setelah kemarin merayakan Nispu Syaban bersama Di rumah, Mom Aiting, Ayu Tinting, dan semua keluarga yang ada di rumah Semalam juga, keluarga Ayu Tinting merayakan Nispu Syaban bersama Di The Halu Cafe Pokoknya, semoga di rumah dan di The Halu Cafe berkah dan bertambah rizkinya Amin ya Rabbal Alamin Mimin doakan yang terbaik untuk Mom Aiting, Ayu Tinting, dan seluruh keluarga Serta karyawan di The Halu Cafe Semoga tambah berkah rizkinya dan semakin banyak pelanggannya Semakin sukses dan semakin enak makanannya Dan semakin ramah kepada setiap pengunjung dan semuanya Oke sahabat, mengejak berita yang selanjutnya ya Disini kita akan melihat nih, kira sebalik Ayu Tinting di acara Bronis TV kemarin Lucu banget nih Di repos dari akun Instagram, Stylenokers12 Sabar ay, bentar lagi masuk headline Karena disini Ayu Tinting nih, dipanus-panusin terus nih sama semua temennya Terutama sama Bang Igun Menyangkut mahar yang 5 miliar Itu ternyata hanya candaan Ayu Tinting, pemirsa, dan sahabat semua Karena disini ya, Ayu Tinting disamakan dengan Koko Ganteng nih Koko Ganteng juga yang disini nih batal nikah tahun 2018 lalu Tapi semua yang bayarin Koko Tapi disini terbalik ya Disini Ayu Tinting yang membayar semuanya Baik ke wedding organizer Dan semua yang berkaitan dengan pernikahan Ayu Tinting kemarin Semoga sehat selalu untuk Ayu Tinting Dan semoga dapat ikhlas Serta mendapatkan ganti yang lebih baik lagi Serta mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi Dan dilansir dari akun Instagram HefniGalerie25 Kalau begini terus, gak lama lagi Alasan batal nikah bakal terbongkar dengan sendirinya Tanpa ditanya Wow, begini ya Keadaannya ternyata Pasca batalnya pernikahan Ayu Tinting bersama Adit Jayusman Ternyata ada sesuatu yang belum kita tahu Tapi semoga semuanya baik-baik saja Dan hubungan mereka berdua Bisa selalu rukun ya Bisa menjadi sahabat Bahkan teman baik selamanya Perbedaan di antara mereka mungkin tidak ada yang tahu Hanya mereka berdualah yang tahu Dan kita sebagai fans hanya bisa mendoakan yang terbaik Untuk Ayu Tinting dan Adit Jayusman Dan disini dilansir dari akun Instagram Titin5425 Mengatakan bahwa Hahaha Tuh dengerin Kalau Koko gak jadi nikah Dibayar semua pendor-pendornya sama Koko Tapi Ayu gak jadi nikah Malah Ayu semua yang bayar pendor-pendornya Waduh Kasihan Ayu Kita doakan saja ya Yang terbaik untuk Ayu Tinting Semoga semua yang telah dikeluarkan Dapat dikembalikan oleh Allah Dengan cara yang lebih baik lagi Kita doakan semoga Ayu Tinting Bisa mendapatkan jodoh yang terbaik Yang memang benar-benar sayang Kepada dirinya Keluarga Serta Bilkis Humairah Rajak Apapun yang telah dikeluarkan Semoga Ayu Tinting Ikhlas mengeluarkannya Dan disini Ayu Tinting Menyanyikan lagu Istri Setia Dilansir dari akun Instagram Mbak Nostory Sabar ya Ayu Hari ini banyak yang ngecengin Soal kemarin Dibuat Hahaha Hihi aja Sekarang lebih realistis ya sayang Aku aja galaunya berhari-hari Eh Ayu cuma sehari Hahaha Ojo baper Ben aku Wae Begitu kata Mbak Nostory Di akun Instagram pribadinya Memberikan semangat kepada Ayu Tinting Agar tidak galau Atas ecengan Dan Omongan dari para sahabatnya Di Brownies TV ya Semoga itu menjadi penguat Untuk Ayu Tinting Agar bisa lebih Mandiri Dan lebih semangat lagi Mencari nafkah Dan mencari rezeki Untuk semua keluarga Dan masalah 5 miliar Ayu Tinting disini Hanya bercanda Pemirsa Dan realistis saja Karena sudah pernah Diwohongin Katanya Seperti itu ya 5 miliar itu Harga minimal Untuk Mas kawin Ayu Tinting Bercandanya Seperti itu Kepada Sahabat Dan awak media Di Brownies TV Bagi sahabat yang ingin tahu Klarifikasinya Secara langsung Boleh lihat lagi ya Di Brownies TV Kemarin ya Dan Bagi sahabat semua Yang kangen sama Ayu Tinting Boleh saksikan hari ini Jam 12.30 Hanya di Brownies TV Manis Tentunya Dan pastinya Akan memberikan Suasana yang baru Yang meriah Dan pastinya Membuat Hari-hari kita Semakin bahagia Karena melihat Sang Queen Depok Yang selalu Ceria Oke sahabat Ini saja informasi Yang dapat Mimin sampaikan Pada kesempatan Kali ini Jangan lupa Like komen Serta subscribe Tekan tombol lonceng Notifikasinya Agar kalian selalu Mendapatkan informasi Terbaru Terupdate Mengenai Ayu Tinting Sekali lagi Selalu kuat Untuk Ayu Tinting Semoga selalu Diberikan ketabahan Dan diberikan Keikhlasan Diberikan rezeki Yang halal Serta berlimpah Diberikan kebahagiaan Dan semoga Ayu Tinting Yang diberikan jodoh Yang terbaik Yang sayang Dengan Ayu Tinting Ikhlas dunia Akhir Oke sahabat Selamat pagi Selamat beraktifitas Dan selamat Berkerja kembali Untuk kalian semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton!